Hai Sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi bilangan berpangkat. Dalam hal ini, menentukan hasil atau nilai perpangkatan dari suatu bilangan dengan pangkat negatif. Langsung saja kita simak soalnya. Diketahui 3 pangkat negatif 1 yang ditanyakan hasilnya. Nah, untuk menentukan hasil dari 3 pangkat negatif 1, kita harus mengingat terlebih dahulu mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Dalam hal ini, jika suatu bilangan dipangkatkan dengan bilangan negatif. Nah, untuk bentuk seperti itu, atau A dipangkatkan dengan negatif M, maka hasilnya sama dengan 1 per A pangkat M. Sehingga, untuk soal tersebut, yaitu 3 dipangkatkan dengan negatif 1, sama dengan 1 per 3 pangkat 1. Nah, kita tahu bahwa 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3, maka 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 3. Atau, dapat kita simpulkan bahwa 3 dipangkatkan dengan negatif 1, nilainya sama dengan 1 per 3. Demikian pembahasan kita kali ini. Selamat belajar, Sobat Brindley. Salam edukasi. Terima kasih telah menonton!